Intro Ribuan warga Palaran turut meramaikan kegiatan pawai pembangunan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 di Kecamatan Palaran Kota Samarinda pada hari Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023 Kegiatan pawai pembangunan di Kecamatan Palaran itu diikuti oleh ratusan peserta mulai dari taman kanak-kanak SDSM PSMA dan kelompok masyarakat seperti organisasi paguyuban dan komunitas masyarakat lainnya Sedangkan panggung kehormatan kegiatan pawai pembangunan tersebut bertempat di Balai Desa Rawamakmur di Jalan Ampera Kecamatan Palaran Kota Samarinda Momen tersebut dihadiri Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama anggota DPRD Samarinda Johafajal dan Jasno, dan Camat Palaran, Jamal Yanto serta hadir seluruh lurah sekecamatan Palaran Wali Kota Persembahan dari Ibu-Ibu PKK Kelurahan Trawamamu Sejumlah ratusan peserta yang ikut pawai pembangunan di Kecamatan Palaran selain ada yang menggunakan mobil hias, juga ada berjalan kaki dengan berbagai corak dan warna serta beragam budaya yang ditampilkan Kemeriahan pelaksanaan kegiatan pawai pembangunan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia adalah merupakan bagian untuk mengenang jasah para pahlawan Wali Kota Samarinda Andi Harun, di kesempatan pawai pembangunan itu ia berharap kegiatan pawai yang dilakukan oleh Kecamatan Palaran ini juga bisa dilaksanakan kecamatan lainnya yang ada di Kota Samarinda Selain itu ia juga berharap warga masyarakat Kota Samarinda tetap kompak, rukun, damai, dan harmonis untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan nyaman ya sangat senang dan sangat antusias jadi mudah-mudahan bisa dicontoh oleh kecamatan lain di seluruh kelurahan di Palaran saya melihat kompak mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan sampai tingkat RT seperti yang sudah lihat sahaja sampai RT Dasawisma, PKK, Pesmaa bergerak memeriahkan 17 Agustus di pawai hari ini semoga kerukunan terus terjaga dan kita sama-sama berdoa semoga Samarinda selalu mendapat perlindungan dan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa Sementara Sekretaris Kecamatan Palaran dalam keterangannya mengatakan kehadiran Wali Kota Samarinda Andi Harun selain memberikan support, juga banyak memberikan bantuan langsung terhadap masyarakat Kecamatan Palaran jadi peserta dari SJ, SMP, SMA yang mendominasi dan peserta dari umum yang ikut pawai pembangunan saya mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang sudah bersedia hadir untuk memberikan support kepada masyarakat Kecamatan Palaran dalam tangka mengikuti pawai pembangunan yang mana tadi banyak memberikan sumbangan dan hadiah kami ucapkan banyak terima kasih mudah-mudahan ke depan kegiatan ini lebih meriah dan semangat untuk masyarakat khususnya Kecamatan Palaran dari Kecamatan Palaran kegiatan pawai pembangunan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 Tim Gia TV, Akbar mengabarkan dari Palaran Kota Samarinda, Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton!